Halo sahabat bunda dimana saja berada selamat pagi semoga semuanya dalam keadaan sehat wang fiat dimudahkan segala urusan pekerjaan dan dilancarkan rezeki kita semua amin teman-teman hari ini bunda family mau masak udang rebun asin tumis tomat cabai besar nah ini bahan-bahannya bunda sudah siapkan disini ada udang rebun asin ini udang rebun asinnya ya teman-teman disini ada tomat 6 buah tomat 2 buah cabai merah besar 3 buah cabai hijau besar 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih dan bunda juga mau siapkan disini ada daun bawang nah disini ada penyedap rasa ya rasa jambur penyedap rasa jambur ya teman-teman oke let's go kita ke proses selanjutnya nah untuk langkah pertama bunda mau ngiris bawang tomat dan bumbu lainnya ya teman-teman nah pertama sekarang kita iris tomatnya kita iris kecil seperti ini ya teman-teman kita iris sampai selesai dan setelah kita potong tomatnya lalu kita potong cabai merah besar cabai hijau dan selanjutnya bawang merah bawang merah bawang putih ya teman-teman nah ini untuk biginya cabai nya kita buangin ya teman-teman karena ini Pak pedas sekali kita potong kecil seperti ini sekarang kita potong cabai hijau nya nah kita potong sama seperti ini dan sekarang kita potong lagi bawang merahnya nah ini bawang merah sudah kita potong semuanya lalu bawang putihnya kita geprekin setelah kita geprekin kita potong halus seperti ini ya teman-teman nah seperti ini oke ini juga bawang putihnya udah selesai kita potong lanjut kita potong daun bawangnya nah daun daun bawang kita potong sesuai selera masing-masing ya teman-teman kalau bunda dipotongnya seperti ini agak dipotong kasar dan sekarang kita ke proses memasak kita tuangkan minyak secukupnya kita tunggu sampai panas dan setelah minyaknya panas kita masukin bawang merah bawang putih lalu kita tumis-tumis seperti ini kita tumis sampai bawang merah bawang putihnya mengeluarkan bau harum ya teman-teman nah kita tumis terus seperti ini dan setelah bawang putih bawang merahnya mengeluarkan bau harum kita masukin tomat cabai cabai merah dan cabai hijaunya nah kita tumis-tumis lagi seperti ini kita masukin semuanya cabai merah dan cabai hijau lalu kita masukin udang rebon asinnya teman-teman dan ini kita tumis-tumis kembali sampai udang asin rebonnya ini matang ya teman-teman nah lalu kita tambahkan penyedap rasa disini kita nggak perlu menambahkan garam teman-teman karena ini udang asinnya udang rebonnya sudah asin sekali ya teman-teman ini juga sudah bunda cuci dan rasanya juga masih asin jadi kita nggak perlu menambahkan garam nah ini sudah hampir matang ya teman-teman setelah udang rebonnya sudah matang kita masukin daun bawang lalu kita tumis-tumis lagi seperti ini dan ini sudah matang ya teman-teman lalu siap kita sajikan oke ini enak banget teman-teman ini adalah masakan penggugas selera ini nikmat banget bagi sahabat bunda yang mau mencoba silahkan dicoba resep bunda lampirkan di kolom deskripsi dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang selalu mendukung channelnya bunda family semoga kalian semua selalu sehat panjang umur dimudahkan resekinya amin dan bagi sahabat yang baru menemukan channelnya bunda family silahkan bergabung dengan cara di like comment subscribe dan selamat datang bunda ucapkan oke terima kasih thank you so much terima kasih